Pak Ijin, kemarin kan sempat memperlihatkan kertas itu ya Pak, ada bankian yang ditutup, itu kenapa Pak ditutup? Sederhana saja sebenarnya itu, jadi begini ini, ini biar juga jelas kepada kita semua. Bagi Komnas HAM, akuntabilitas itu ya ditunjukkan, Komnas HAM dapat apa ya ditunjukkan, misalnya ya karena ada barang yang sudah dibawa sama pus lapor soal HP, ya kami tunjukkan fotonya. Ada The Corder, kami tunjukkan fotonya, jadi ada proses yang kami tunjukkan, termasuk pada lembaran itu. Ya lembaran itu yang gede itu, itu adalah lembaran cejaring komunikasi, ya cejaring komunikasi yang itu diolah dari sel dam, dari CDR, macem-macem. Yang salah satu yang penting di situ ada nomor-nomor. Oke, lah di titik itulah kami memang tidak mau menyebar nomor-nomor itu, karena misalnya di situ ada nomor keluarga, Bagi kami, kami setuju dengan pendapatnya Pak Johnson Panjaitan bahwa ya harus ada pelindungan bagi keluarga. Nah kalau nomor-nomor itu kita buka teman-teman foto dan sebagainya, tersebar, ya itu tidak baik bagi keluarga. Yang lain adalah memang untuk kepentingan kami, bahwa kami harus mendalami itu semua. Itu kan cejaring, terus kami dikasih raw material. Nah, itu utamanya. Nah kalau kami ingin sembunyikan kayak sekarang viral, oh ini disembunyikan sama Komnas HAM, ya ngapain kami tunjukkan barangnya. Gitu. 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 Terima kasih sudah menonton!